Salam asiswa! Kami dari tim jurisprudensi menyatakan tidak setuju terhadap penerapan sertifikat halal avokat dari MUI. Kita lihat Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang avokat, yaitu Avokat adalah memberikan jasa hukum yang dilakukan oleh avokat, memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, dan berdampingi. Sedangkan di Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, Pasal 1, menyatakan produk adalah barang dan jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, serta barang yang digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Apakah Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang avokat, memulis syarat dalam Pasal 1 Undang-Undang nomor 33 tahun 2014? Tidak, karena produk yang dikeluarkan oleh avokat itu adalah produk hukum, bukan produk kosmetik, dan lain sebagainya. Selama tidak ada peraturan yang mengatur untuk apa melakukan sertifikat halal, apabila avokat bersertifikat halal, berarti notaris, dan lain sebagainya yang mengeluarkan produk atau jasa hukum harus bersertifikat. Sebetulnya dalam Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal jelas dinyatakan, kalau yang diwajibkan bersertifikat halal produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia. Atas dasar itu yang menjadi fokus sebetulnya bukan jasa, melainkan produk. Karena produk daripada avokat itu kan macam-macam, ada legal opinion, dan lain-lain. Bagaimana yang litigasi? Bagaimana nanti yang non-litigasi? Bagaimana yang cuma konsultan? Ini akan menyulitkan pemerintah. Secara jelas, disitu tidak ada yang menjelaskan pengeluaran sertifikat halal terhadap avokat. Masyarakat Indonesia itu beragam. Di mana Indonesia itu memiliki lima agama. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Apabila avokat tidak memiliki sertifikat halal, apa dampaknya? Ingat, Pancasila-sila pertama, yaitu ketuhanan yang maha esa. Tidak semua masyarakat Indonesia itu beragama Islam. Di Indonesia itu sertifikat halal hanya untuk produk pangan dan minuman yang ditanggat tangani oleh MUI. Dan sertifikat halal itu bukan untuk avokat, karena avokat itu menghasilkan jasa hukum, bukan obat, minuman, maupun pangan. Sekian dari kami, terima kasih. Salam mahasiswa!